Bursa Transfer BRI Liga 1, 2021, 2022 sudah dibuka. Madura United belum mendatangkan pemain baru. Malah, tim berjuluk Laskar Sape Kerap itu sudah harus ditinggal tiga pemainnya. Sansan Fauzi dan Alvin Tuasalamoni bergabung dengan RANS Cilegon FC. Sementara Samuel Christianson sudah berpamitan melalui akun Instagramnya. Dia menuliskan kata perpisahan untuk Madura United. Kabarnya, back 22 tahun itu segera berlabuh ke Persija Jakarta. Hanya, belum ada konfirmasi soal isu tersebut. Lantas, kapan Madura United mendatangkan pemain baru? Sang pelati Fabio LeFundes memilih tetap sabar. Dia tidak mau gegabuh dalam menentukan siapa pemain yang bakal direkrut. Apalagi, Bursa Transfer masih akan dibuka sampai tanggal 12 Januari 2022. Lagi pula, mendatangkan pemain bukan hanya keputusan tim pelati. Untuk hal apapun terkait negosiasi dan soal pemain, Kami akan berdiskusi dengan tim serta pengurus dulu demi kebaikan tim. Kata pelati asal Brazil tersebut. Madura United meraih 10 poin dalam 6 pertandingan di seri ketiga BRI Liga 1. Kebetulan selama itu, Madura United sudah ditangani oleh Fabio LeFundes yang menggantikan Rahmat Darmawan. Pencapaian Madura United tidak sesuai dengan target yang ingin didapatkan oleh Fabio LeFundes. Dia sebenarnya ingin timnya meraih 12 poin dalam 6 pertandingan tersebut. Madura United sudah mulai beranjak dari papan bawah. Ketika Fabio baru datang, Madura United terjebak di peringkat ke-14 dan kini menghuni posisi ke-10. Meski naik peringkat, Fabio LeFundes tidak puas dengan hasil tersebut. Ketika datang ke sini, Madura United ada di posisi ke-14. Saya selalu minta sama pemain untuk bekerja keras menghentikan masalah ini. Supaya kami naik ke atas. Saya tidak puas dengan posisi tim saya di klasemen. Madura United sudah banyak melakukan perubahan positif di bawah arahan Fabio LeFundes. Mereka mendapatkan 3 kemenangan. 1 hasil imbang. Dan 3 kekalahan selama seri ketiga BRI Liga 1. Selamat Nur Cahyo DKK. Berhasil memasukkan 8 gol dan kebobolan 4 gol. Jangan lupakan catatan 3 clean sheet saat berjumpa dengan Persik Kediri, Barito Putera, dan Bali United yang berakhir dengan kemenangan. Saya sepakat selalu minta pemain berusaha keras dan mereka mengerti dengan mencapai target. Madura United adalah tim besar. Tidak boleh menerima apa yang ada sekarang. Kami harus lebih baik. Mencapai tempat lebih baik di atas. Madura United sudah banyak melakukan perubahan positif di bawah arahan Fabio LeFundes. Mereka mendapatkan 3 kemenangan. 1 hasil imbang. Dan 3 kekalahan selama seri ketiga BRI Liga 1. Selamat Nur Cahyo DKK. Berhasil memasukkan 8 gol dan kebobolan 4 gol. Jangan lupakan catatan 3 clean sheet saat berjumpa dengan Persik Kediri, Barito Putera, dan Bali United yang berakhir dengan kemenangan. Saya sepakat selalu minta pemain berusaha keras dan mereka mengerti dengan mencapai target. Madura United adalah tim besar. Tidak boleh menerima apa yang ada sekarang. Kami harus lebih baik. Mencapai tempat lebih baik di atas. Terima kasih telah menonton!